Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di surum kami Yaitu Toyota Kijang Innova Reborn 2.0 bensin tipenya G manual tahun 2018 Ini tampilan sekilas ya dari luar, tadi dari sisi sebelah kiri, bagian depan serta kanan Sekarang kita lanjut, kita lihat apa saja yang ada di Kijang Innova Reborn ini Untuk lampunya, ini dia sudah kristal reflektor ya Kristal reflektor, disini ada lampu besar, lampu dim, ini lampu kecil Serta di bagian bawah sini ada lampu sen, serta disini ada fog lamp Terus di bagian grillnya sendiri, disini ada chrome ya, lampang Toyota yang besar Disini kisi-kisi buat peninginan pada mesin Terus di bagian sini sama lampu, disini lampu besar, lampu dim, lampu kecil, disini lampu sen, serta disini lampu fog lamp Untuk semprotan air wipernya sendiri, ini dia nyempil ya di bagian sini Terus untuk wiper bagian depan ada dua Oke, sekarang kita ke bagian fender samping Fender samping, ini ada tulisan Mesinnya dia sudah dual VVTi Terus untuk bannya sendiri, ketebalannya masih sekitar 70% masih ada Terus untuk veloknya sendiri, dia warnanya warna silver, bautnya ada 5 Rem belakang, eh rem belakang, rem depan cakram Terus untuk ukuran bannya sendiri, ini dia di 205-65-R16 Seperti itu, disini ada karet penahanan lumpur Terus di bagian sini, ada talang air, tambahan talang air, sepion sewarna dengan bodi Ada sennya, dia sudah elektrik tapi belum retrack Untuk sini sendiri, disini ada list, list chrome Terus untuk handle pintunya sendiri, dia modelnya model ini, model tarik ya Sekarang kita coba masuk ke dalam Kita lihat dulu, ini ya kuncinya ya Jadi kuncinya sudah tergabung dengan remote, dia modelnya model flip Terus untuk buka pintu, sekarang kita coba buka pintu Sekarang kita coba masuk, kita lihat mulai dari bagian depan Oke, untuk interior sendiri, dia kombinasi antara warna hitam dengan warna coklat ya Jadi warna coklat Terus disini bahannya, bahan blue drew ya Kondisi juga masih oke Terus di bagian sini ada handle Buat buka pintu, buat lock unlock pintu Disini ada, buat pengaturan sepion elektriknya Disini ada tombol buat central lock Disini ada buat lock unlock power window Dan disini ada tombol power window untuk keempat pintunya Disini ada handle, tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu Disini ada kisi-kisi speaker Serta disini ada cup holder, sama ada tempat penyimpanan terbuka Disini ada reflektor Terus, jangan lupa juga Kita periksa juga, di masing-masing pinggir pintu dia ada sealer juga ya Kita periksa sealer kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak Karena apa? Karena apabila pintu sealernya sudah cacat atau rusak Berarti ada indikasi pintu sudah reparasi Dan apabila sealer pintu ini tidak ada Sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian Oke, ini tampilan dashboard Nanti satu persatu juga akan kita lihat ya Nanti di video ini, jadi jangan di skip Terus sekarang kita mulai dari jok bagian depan Jok, depan ada dua, bagian supir dan penumpang Terus bahannya ini, dia bahannya bahan fabric ya Sama warnanya juga warna coklat Terus senderan kepala bisa diatur secara terpisah ketinggiannya Terus seatbelt tiga titik, ada pengaturan ketinggiannya juga Terus untuk jok supir, dia bisa reclining, naik turun Serta di bagian sini bisa maju mundur Terus sekarang kita ke bagian bawah Kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur Untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Ini pedal, karena dia manual, pedal kopling, pedal rem, serta pedal gas Dan dia ada tambahan aksesoris ya, ini apa Di pedalnya Terus di bagian jok, masing-masing jok juga kita periksa Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur Untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Oke, di bagian sini ada tuas buat buka kap mesin Buat buka pengisian bensin Di sini ada tombol buat aktif-nonaktifkan sensor parkir belakang Di sini ada cup holder Dia pas di kisi-kisi AC ya Jadi kalau nyimpan minuman dingin Kesegarannya masih bisa bertahan lebih lama Oke, sekarang kita coba Colokin aja kunci Kita mau coba starter mobil ya Oke, ini klaster speedometernya Biar nggak silau ya, begini posisinya Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil Oke, sekarang kita kontak Nah, ini posisi on tapi kita belum starter ya Jadi kalau kita starter mobil Kijang Innova Ribbon ini Jadi harus injok kopling Pastikan bahwa gigi posisi netral Sekarang kita coba nyalakan mobil Pada saat kita nyalakan mobil Pastikan bahwa nyalanya itu jreng Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat Berarti ada indikasi Akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah Terus di bagian sini ada indikasi buat RPM RPM mesin Di bagian bawah ada buat suhu mesin Terus ini Jadi kalau kebukaan ini akan nyala Terus kalau kita pencet tombol display Di ini Nah, kilometernya di 97.000 Nah, ini buat suhu luar Terus di bagian sini ada petunjuk buat kilometer mobil Di sini ada petunjuk bensin Terus seatbelt supir tidak pakai Dia akan nyala Terus di sini ada Ini panah kecil di sini Jadi pengisian bensin ada sebelah kiri ya Jadi dia panahnya ke arah kiri Di sini ada buat ini Apa? Tombol-tombol buat trip Terus di bagian sini ada buat pengaturan Lampu ya Lampu besar, lampu kecil Fog lamp Lampu dim Serta lampu sen Di bagian sini ada pengaturan Wiper dan air wiper Depan dan belakang Serta untuk setirnya sendiri Ini kulit jeruknya juga masih bagus Dia soft touch ya Jadi dia soft touch Tapi dia bukan jahitan Jadi kondisinya juga masih oke Secara keseluruhan setirnya Di sini ada kontrol buat audio Serta di sini ada buat Teleponnya Kalau kita sambungkan Telepon kita ke Ini Ke head unit Oke, sudah dilengkapi dengan airbag Lampang Toyota Di sini ada tombol display Tadi kita buat ngeliat display di ini MID-nya Spidometer Terus ini kisi-kisi AC Kisi-kisi AC Di bagian tengah Di sini ada tombol lampu hazard Ada jam digital Audionya sudah Ini Apa Head unitnya sudah LCD TV Bisa radio FM AM FM AM Bisa CD MP3 DVD juga bisa Terus ini Colokan USB juga bisa nih USB Aux juga bisa nih Kalau nggak salah Ini bawaan standar Toyotanya Terus di bagian sini ada pengaturan AC Di sini ada Arah semburan angin AC Ventilasi luar dalam Di sini ada Kecepatan angin AC Serta di sini ada Suhu AC Oke, kita kebawa lagi Di sini ada Ini Oh ini buat Oh ini Posisi airbag Lagi mati nih ya Untuk bagian penumpang Jadi bisa Ada tombol juga Buat on-in ya Kalau nggak salah Di dalam Saya lupa deh Dimana Komentar aja nanti Di sini ada Eco mode Sama ada power mode Jadi buat Nyetir ekonomis Dan buat nyetir yang agak Bisa lebih Kenceng ya Lebih ngebut Di sini ada power outlet 12 volt Terus di sini ada tempat penyimpanan Ter Buka Di sini ada Tuas manualnya 5 kecepatan Plus mundur Terus di sini ada Cup holder Ini ada cup holder Ada handle rem tangan Di sini ada Apa Kunci seatbelt Di kunci seatbelt juga Di bagian dalam ini Kita bisa periksa Kalau ada karat Atau sisa lumpur Sebaiknya dihindarin Kenapa Karena ada indikasi Mobil terkena banjir Di sini ada Konsol box tengah Yang besar Tertutup Terus di bagian sini Ada airbag Di sini Kisi-kisi AC Cup holder Juga ada di sini nih Nah Enak nih Minuman dingin Nyimpan di sini Ini ada laci penyimpanan Tertutup Di sini ada laci penyimpanan Tertutup Ini dia service record Toyota Buku service nya masih ada Beberapa bond dan gantungannya juga Masih disipan Cuman buku manualnya Sudah hilang Menurut Yang punya mobil sebelumnya Di bagian sini ada Oh ini nih Apa namanya nih Agak gelap nih Kisi-kisi speaker Cup holder Sama tempat Penyimpanan terbuka Ini handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Di sini Tombol power window Di sini Handle buat buka pintu Sama di sini ada Buat lock unlock pintu Di bagian atas ini ada Handle tangan Modelnya model retract Sun visor Bagian depan Sebelah kiri Ada cermin Dan ada tutupnya Terus Di sini ada Tempat kacamata Sama ada lampu baca Sepion tengah Bisa diatur level Kesilawannya secara manual Serta di sini Ada tempat buat Naruh Dokumen kecil Serta ini nih Kartu juga bisa nih Kartu itol Dan sebagainya Sini ada Apa namanya tuh Kaca serta tutup Oke Bagian depan secara keseluruhan Sudah kita periksa Kita lihat Fungsi-fungsinya Ini kita buka saja Ini jendela Sekarang kita lanjut Ke bagian tengah Dan belakang Oke Handle pintu Suarna body Modelnya model tarik Untuk Door trim sendiri Bagian tengah Dia hampir sama Dengan bagian depan Jadi di sini Bahannya juga Bahan blue-blue Di sini ada Handle tangan Eh, handle-handle Buat buka pintu Lock-unlock pintu Di sini Tombol power window Di sini ada Pegangan Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Ada cup holder Ada tempat penyimpanan terbuka Ada kisi-kisi speaker Sudah dilengkapi Dengan chair lock Pengoperasiannya mudah Dengan jari Terus Sealer pintu juga Jangan lupa kita periksa Pastikan bahwa Kondisinya juga Masih oke Di sini ada reflektor juga Di sini Oke Ini jok Bagian tengah Jadi dia kombinasi Bagian sini warnanya hitam Di sini warnanya coklat Sama di sini hitam nih warnanya Oke Sekarang kita periksa saja Jok Baris Tengah Bisa duduk Tiga penumpang Dewasa Ada tiga senderian kepala Yang bisa diatur level ketinggiannya Di sini ada lampu baca Seatbelt Tiga titik Ada tiga Terus habis itu Dia bisa reclining Sama bisa maju mundur Pelipatan bangku Bisa 40% 60% Dilipat ke depan Untuk akses Masuk juga bisa ya Jadi dengan melipat bangku Sekarang kita masuk saja Kita mulai dari sini Di sini ada Ini Handle tangan Model retrek Ada gantungan Baju Di sini ada Kisi-kisi AC Dua di bagian tengah Ini ada pengaturan AC double blowernya Oke Sekarang kita ke bagian sini Di sini ada Kantong penyimpanan Terus habis itu ada tempat Buat gantung barang Maksimal 4 kilo Di sini ada tempat Buat naro Ini handphone Bisa kita berdiri Di sini Ini ada power outlet juga nih 12 volt Serta ada kantong penyimpanan Serta di sini ada Gantungan Maksimal 4 kilo Oke Sekarang kita ke bagian sini Ada kisi-kisi speaker A cup holder Gelap ini ya Cup holder Tempat penyimpanan terbuka Handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Tombol power window Tuas buat buka pintu Serta buat lock unlock pintu Sini handle Tangan Sama ada gantungan baju Modelnya retract Sekarang kita ke Bangku baris ketiga Aduh Kaki saya kejepit Ntar coba Nah iya dah Oke Di bangku baris ketiga Bisa duduk Tiga penumpang Tapi idealnya sih dua sih Tiga bisa Tapi Agak Mepet ya Jadi harus Ini apa Merapatkan badan Senderan kepala Ada tiga Yang bisa diatur level ketinggiannya Seatbelt tiga titik Juga ada tiga ya Sama ini Tiga Terus disini ada handle tangan Modelnya model retract Terus disini ada tempat Buat cup holder Terus Pelipatan bangku 50-50 Dilipat ke Samping Disini ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan Juga disini Oke Ini masih besar juga nih Apa Lightroom Bisa kita lihat Lightroom juga masih lumayan Jog baris ketiga juga bisa dimajuin Eh kedua bisa dimajuin Kalau kita space Kakinya kurang Oke Bentar Saya pindahin dulu sendal Oke Lightroom juga masih oke Ini Oke Sekarang kita lanjut Kita sudah periksa Bagian Dalam Tengah Dan belakang Oke Untuk ban Ketebalannya masih sekitar 70% Ukuran velg Sama ban Sama Di bagian belakang Rem tromol Disini ada karet penahan lumpur Sekarang kita ke bagian belakang Bagian belakang sendiri Ini ada Antena shark fin Ada spoiler belakang Ada lampu rem Terus kaca belakang Belum dilengkapi dengan defogger Cuman disini ada Wiper belakang Ada list chrome disini Lampu Crystal reflektor Disini ada lampu Besar Lampu rem Disini lampu sen Disini lampu mundur Nih Kijang 2,0 Tipenya G ya Ini Innova Disini lambang toyotanya Disini sama Lampunya crystal reflektor Lampu sen Lampu besar Eh Lampu senja Lampu rem Sini ada lampu mundur Sudah dilengkapi dengan 2 sensor parkir Serta ada tambahan Eh Ini Tanduk di bagian belakang Oke Sekarang kita lihat saja bagasinya Ini buat bukanya disini ada tombol Dia masih mekanis ya Jadi belum elektrik sih Untuk pintunya Silar pintu bagian bagasi juga perlu kita periksa Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke Tidak ada reparasi atau perbaikan Untuk memastikan mobil aman Tidak bekas Nabrak belakang Oke Ini Silar-silar juga kita cek Kita periksa Space bagasi masih oke Masih lumayan oke Disini ada tempat buat naruh dongkrak dan kunci-kunci Disini ada Segitiga nih Ada segitiga Terus disini ada lampu bagasi Oke Di bagian bawah sini kosong Ban cadangan ada di bagian bawah Dan dia juga tertutup Salah satu indikasi Mesin yang kompresinya masih bagus Dia masih mengeluarkan embun air dari ujung kenal pot Serta ada tetesan air ini adalah Embun AC dari Apa Ini AC double blowernya ya Oke Sekarang kita lanjut Pengisian bensin ada di sebelah kiri Terus ban Dia 70% juga Ketebalannya hampir rata nih semuanya Ukuran velg sama ban sama Terus Door trim kita cek juga Kondisinya masih oke Dilengkapin dengan cat lock Silar pintu juga kita periksa Kondisinya juga masih oke Ini Tampilan bagian tengah Serta tampilan bagian Ini apa Belakang jok Depan Oke Sekarang masih dingin ini Embun Masih keluar embun Oke Door trim Kondisi juga masih oke Silar pintu juga perlu kita periksa Silar pintu Ini tampilan bagian depan Serta disini Tampilan dashboard Oke Kita lanjut Disini ada list List chrome Spion Sand Spion 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 suwarna body Elektrik Terus ban Hampir rata 70% Ketebalannya Oke Sekarang kita ke bagian terakhir Yaitu bagian mesin Untuk buka kap mesin Dia agak Kesini Tuasnya nih Agak ke kanan sedikit ya Kanan sedikit Terus kita dorong ke atas Atas agak ke kiri Kijang Innova ribbon ini Mengusung mesin 2000 cc Empat silinder Dengan penggerak roda belakang Jadi Sekarang kita lanjut Kita lihat Apa saja yang ada di mesin Mulai dari atas Bagian atas Ada Silar juga di kap mesin Jadi silar di kap mesin Juga kita periksa Pastikan bahwa Tidak ada Kondisinya masih oke Dan bagian dalam Kap mesin Juga kita perhatikan Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak Depan Terus bagian samping Juga kita periksa Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Bagian sasis Juga kita periksa Terus Ini juga Besi Yang memanjang Ini apron Juga kita periksa Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan Ini bagian sasis Bagian-bagian sini Sekarang kita perhatikan Pastikan bahwa Kondisinya Aman Oke Sekarang kita lanjut Kita lihat Mulai dari Ini ya Disini ada Radiator Disini ada Tutup Buat pengisian Radiator Corpulent Jadi panas Jadi panas Jangan dipegang Terus Disini ada Cadangan Radiator Corpulent Terus Di bagian sini Ada pengisian Buat air Wiper Disini Aki Akinya Aki Disini Ada kotak Relay Dan String Terus Terus Habis itu Di bagian sini Ada Buat pengisian Minyak Power Steering Terus Apa Apa namanya Itu Pipasnya Dia masih Menyatu Dengan Perputaran Mesin Jadi Dia bukan Elektrik Terus Di bagian sini Ada Buat pengisian Oli Mesin Disini Ada Tarikan Buat Ngecek Level Oli Mesin Disini Ada Tempat Buat Ini Apa Namanya Itu Ini Apa Aku jadi Lupa Namanya Filter Udara Buat Kemesin Disini Ada AC Ini Kalau Mau Mengisi Preon AC Di bagian Sini Ada Buat Ini Mengisian Minyak Oke Mungkin Ini Saja Bagian Mesin Oke Secara Keseluruhan Sudah Kita Lihat Semua Spesifikasi Mobil Yang ada Di showroom Dizal Motor Yaitu Kijang Innova Reborn 2,0 Tipenya G Manual Tahun 2018 Ini Yang Bensin Apabila Berminat Silahkan Hubungi Dizal Motor Nomor Telepon Alamat Deskripsi Mobil Harga Kami Cantumkan Di Keterangan Video Ini Pembelian Bisa Dengan Cash Bisa Kredit Bisa Atau Tuker Tambah Bisa Ada Rekan Kami Juga Bisa Melayani Kredit Dengan Sistem Sari A Serta Jangan Lupa Juga Jika Kita Membeli Mobil Bekas Pastikan Kita Bisa Test Drive Karena Dengan Test Drive Kita Bisa Melihat Dan Merasakan Kualitas Mobil Mulai Dari Rasa Berkendaranya Terus Performa Mesin Kita Kita Cek Kaki Kakinya Masih Oke Atau Tidak Power Steering Bisa Kita Rasakan Dengan Kita Test Drive Zal Motor Sendiri Terletak Disini Pas Disini Pas Di Hook Stok Kami Ada Sekitar 30 Unit Lebih Sampai Kesebrang Sini Terus Posisi Kami Ada Di Pusat Otomatis Sentra Harapan Indah Bekasi Ini Gerbang Utama Menuju Zal Motor Juga Mudah Dari Gerbang Utama Tinggal Lurus Ketemu Bundaran Belok Kiri Sedikit Ketemu Menyukai Silahkan Tekan Tombol Jempol Jangan Lupa Subscribe Juga Di Zal Motor Channel Klik Juga Lonceng Notifikasinya Bagi Yang Belum Agar Dapat Info Video Terbaru Kami Serta Stok Terbaru Kami Serta Jangan Lupa Juga Follow Di Sosmed Kami Ada Di Facebook Instagram TikTok Twitter Youtube Zal Motor Channel Serta Di Akhir Video Ini Saya Juga Mencantumkan Playlist Mengenai Stok Yang Tersedia Terus Habis Playlist Mengenai Beberapa Video Mobil-mobil Toyota Yang Lain Serta Playlist Mengenai Beberapa Video Tips Dalam Mencari Mobil Bekas Oke Terima Kasih Semoga Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Komentarnya Serta Dishare Juga Ke Keluarga Kerabat Saudara Teman Teman Siapapun Yang Sedang Mencari Mobil Bekas Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Lagi